Bagaimana dengan Puncak Bogor? Apakah masyarakat juga sudah berbandat di area Puncak? Nah, untuk mengetahui situasi arus lelulitas di Simpang Gadok, sudah bergabung bersama kami Brigadir Satria. Ya, selamat pagi Brigadir Satria. Menjelangsi yang lebih tepatnya, bagaimana dengan situasi menuju arah Puncak di Simpang Gadok, tempat Anda melaporkan saat ini? Terima kasih, Bayu dan juga Feni. Kawasan Puncak masih menjadi salah satu destinasi favorit bagi warga atau masyarakat yang ingin menghabiskan malam pergantian tahun barunya. Sementara dua hari menjelang perayaan malam pergantian tahun baru untuk lau lintas di kawasan Simpang Gadok, Puncak Bogor, tempat saya melaporkan saat ini. Ini secara umum lau lintas mulai cukup ramai. Untuk kendaraan yang akan menuju ke arah Puncak atau Cianjur masih cukup mendominan pada pagi menjelang siang hari ini. Untuk lau lintas kendaraan dari arah Jakarta via tol Jagorawi yang akan menuju ke arah Puncak atau Cianjur mulai mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Namun masih terbilang normal agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya mengingat masih cukup banyak bis pariwisata yang melintasi kawasan ini. Sementara untuk lau lintas dari kota Bogor atau dari arah Ciawi maupun dari arah Jakarta via Alteri yang akan menuju ke arah Puncak pun juga mulai adanya hambatan. Namun hanya terjadi menjelang trafik leg selepasnya kendaraan kembali lancar kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap mengikuti arah petugas kami yang berada di lapangan. Sementara untuk arah sebaliknya dari arah Puncak atau Cianjur yang akan menuju ke arah tol Jagorawi maupun yang akan berbelok menuju ke arah kota Bogor atau Ciawi maupun menuju ke arah Jakarta via Alteri juga dalam keadaan relatif lancar. Namun tetap kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga batas cepatan maksimal kendaraan Anda. Mengingat di sepanjang jalur puncak ini cukup banyak tempat istirahat di mana banyaknya kendaraan keluar masuk yang perlu Anda antisipasi. Terkait menjelang pergantian malam tahun baru memang untuk anggota kami yang berada di lapangan akan telah mempersiapkan beberapa rekayasa arus lintas seperti penerapan ganjil genap yang biasa diterapkan pada akhir pekan pada siang hari ini mulai diterapkan pada pukul 2 siang hingga tanggal 1 Januari 2024 mendatang. Jadi bagi Anda para pengendara yang akan berencana melakukan perjalanan menuju ke kawasan Puncak dapat memperhatikan plat nomor kendaraan Anda terutama pada siang hari nanti di mana memang hari ini hanya kendaraan berpat nomor ganjil yang dapat melintas sementara kendaraan berpat nomor genap akan diarahkan ke lajur paling kanan yang nantinya akan diputar balikan menuju ke daerah asal. Selain itu juga untuk malam tahun baru pada tanggal 31-nya nanti akan adanya penutupan arus sendaraan yang akan menuju ke arah puncak pada pukul 6 sore atau pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat untuk menekan kepadatan di sepanjang jalur puncak. Jadi bagi Anda para pengendara yang akan menghabiskan libur malam pergantian tahun barunya dapat memperhatikan jam keberangkatan Anda agar tidak terjadi penutupan di kawasan Puncak ini dan serta tetap mengupdate informasi kondisi arus lintas dikarenakan untuk lalu lintas di kawasan Puncak cukup dinamis dan juga rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Baik, terima kasih atas informasi. Silahkan hubungi call center kami di 15669 dan juga melalui sms center kami di 91119. Baik. Stok kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia Lobby Tertip. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Salam presisi, kembalikan dari studio. Iya, baik itu dia. Terima kasih. Brigadir Satria, atas laporan dari Simpang Gadok Puncak ya, Fania. Dan sudah semakin ramai ternyata ya di sana. Semuanya, hampir semuanya sebagian besar terutama dari warga DKI Jakarta ini ingin berlibur ke wilayah Puncak Bogor. Betul, termasuk kita yang mau berlibur. Tapi tidak bisa. Tapi kita ingatkan saja kepada pemirsa yang mau liburan untuk tetap memperhatikan segala rencana secara matang dan juga kesehatan kendaraan ya, agar juga nantinya tidak terkena pacet. Dan juga tadi Puncak ada beberapa aturan seperti gajel genap dan juga ada buka-tutup mungkin nantinya itu yang harus diperhatikan. Betul sekali. Jadi semuanya aman dan juga selamat sampai tujuan. Selamat menikmati.